Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Sahabat-sahabat, berjumpa lagi dengan channel Koalisi Rakyat. Dan bagi sahabat-sahabat yang baru menemukan channel ini, saya ajak untuk bergabung dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI, Muhammad Isnur menyebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Presiden RI Joko Widodo, bertanggung jawab atas pengepungan Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Isnur menyampaikan, pengepungan berkaitan dengan pembangunan proyek strategis nasional PSN, Bendungan Bener di Desa Wadas. Dengan begitu, tanggung jawab pengerahan aparat, bukan hanya di tangan pemerintah daerah, tapi juga pemerintah pusat. Proyek pembangunan Bendungan Bener di Purworejo, yang akan menambang Andesite di Wadas melawan, itu proyek strategis nasional, pertanggung jawabannya bukan cuma di Ganjar Pranowo, tapi Jokowi juga, dua-duanya perlu dimintai pertanggung jawaban, kata Isnur lewat akun Twitter at Madisnur, Rabu tanggal 9 Februari tahun 2022. Isnur menyampaikan hingga saat ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, juga belum angkat suara soal pengerahan ribuan polisi. Menurutnya, hal itu mengindikasikan keterlibatan pemerintah pusat. Dia curiga, istana memberi perintah pengerahan ribuan polisi ke desa Wadas. Pasalnya, Jokowi dan kabinetnya diam saat hak warga Wadas yang dijamin konstitusi dan Pancasila diinjak-injak. Isnur mendesak Jokowi, agar mengambil tindakan tegas dalam kasus desa Wadas. Dia meminta Jokowi menghentikan kekerasan yang dilakukan polisi di desa tersebut. Kalau Presiden masih taat konstitusi dan setia pada sumpahnya saat dilantik. 1. Hentikan semua operasi represif di Wadas. 2. Lepaskan semua yang ditangkap dan ditahan, hentikan upaya kriminalisasi. 3. Copot Kapolda, Jawa Tengah. 4. Hentikan proses-proses penambangan kueri di Wadas, ucapnya. CNN Indonesia.com telah menghubungi sejumlah pejabat istana terkait ucapan YLBHI tersebut. Kami telah menghubungi Kepala Staf Presiden Muldoko, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Deputi 5 KSP Jaleswari Pramodawardani, dan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini terkait hal ini. Hanya Muldoko yang memberi jawaban. Dia meminta peristiwa ini dilihat secara menyeluruh. Semuanya perlu dilihat secara jernih agar tidak bias dari kondisi yang sesungguhnya. Pembangunan pastinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan itu tujuan akhirnya, kata Muldoko kepada CNN Indonesia.com. Sebelumnya, ribuan aparat kepolisian diterjunkan ke Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah sejak tanggal 9 Februari tahun 2022. Para polisi dengan persenjataan lengkap saat mengawal pengukuran tanah bendungan benar. Para polisi itu melakukan kekerasan terhadap warga yang menolak pembangunan bendungan. Mereka juga menangkap 64 orang warga Wadas, termasuk anak-anak dan lansia. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta warga untuk tidak takut dengan kedatangan polisi. Setelah desakan publik menguat, Ganjar meminta maaf atas kejadian itu. Ia juga memastikan 64 warga yang ditahan akan dibebaskan hari ini. Pertama, saya ingin menyampaikan minta maaf kepada seluruh masyarakat Purworejo, dan khususnya masyarakat di Wadas. Karena kemarin mungkin ada yang merasa tidak nyaman, saya minta maaf, ungkap Ganjar pada konferensi pers di Mapolda Jateng, Rabu, tanggal 9 Februari tahun 2022.